Silahkan dokter Aimeh. Ya, jadi kita harus tetap tenang karena market itu kan volatile. Yang Anda lihat sekarang mungkin lagi at the deep di bawah ya. Tapi percayalah bahwa suatu hari itu nanti akan rebound. Setelah saya beberapa tahun di dalam market yang bisa saya simpulkan sih sebenarnya itu ya. Kayak dulu yang tadi seperti saya sharing, pernah nggak porto saya minusnya banyak? Pernah, tapi ya untungnya sekarang mulai lagi. Jadi ketika volatile, kalau Anda memang mau di dalam market, di dalam investasi saham, maka nggak usah terlalu memperhatikan volatilitas itu. Bahwa ketika dia memang turun di bawah, biarin aja nanti akan ada saatnya dia akan naik. Jadi jangan terlalu dibaperin. Kemudian yang kedua, harus diversifikasi. Jangan semua dimasukin ke saham. Masukin juga didiversifikasikan ke investasi yang lain. Mau properti, obligasi. Obligasi juga bisa loh, beli di Maybank ya. Bener ya, reksadana, obligasi juga bisa. Kalau Anda nggak siap melihat market, Anda kepingin tidurnya, ya lebih baik Anda beli obligasi atau beli juga reksadana. Karena sebenarnya kunci dari investasi hasil akhirnya adalah wealth. Wealth itu ketika kita bisa merasa bahagia. Sebenarnya apapun ya yang kita lakukan dalam hidup itu adalah endingnya supaya kita bisa bahagia, teman-teman. Kita menikah untuk apa? Untuk kita bahagia. Kita bekerja untuk apa? Kita bekerja supaya dapat uang. Dapat uang untuk apa? Supaya kita bisa cukup. Supaya cukup bisa apa? Supaya kita bisa bahagia melihat keluarga kita tercukupi. Ya nggak sih? Jadi sebenarnya endingnya semua itu adalah supaya kita bisa merasa bahagia. Jadi jangan sampai Anda di dalam market lalu Anda malah merasa stres. Itu nggak worth it banget kalau sampai Anda merasa stres. Jadi sebenarnya kalau dari buku The Psychology of Money, gimana lewat money itu, lewat uang itu Anda bisa mendapatkan wealth itu, kesejahteraan. Dalam arti Anda bisa happy, nggak stres. Jangan sampai kejadian kayak di, ini mungkin sedikit kutipan dari buku ini, tentang dari JC Liverpool di dalam buku ini. Dia adalah salah seorang trader ketika pada waktu itu di Great Depression, harganya turun banget. JC Liverpool itu ketika dia pulang, keluarganya udah takut. Wah jangan-jangan dia bangkut, dia bakal stres. Ketika Great Depression, dia ternyata malah untung. Tetapi padahal pada waktu itu ada salah seorang trader yang lain yang bunuh diri di waktu yang sama. Tapi JC Liverpool untung. Tetapi ternyata kemudian bertahun-tahun kemudian, suatu hari ketika market crash lagi, JC Liverpool akhirnya rugi besar dan dia akhirnya juga bunuh diri. Maksudnya apa? Lesson of the story, moral of the story, bahwa Anda hari ini bisa untung. Tapi juga selalu ada kemungkinan bahwa mungkin suatu hari Anda bisa gagal, bisa buntung itu bisa. Tapi kalau Anda hari ini buntung, selama Anda tidak berhenti, selalu ada kemungkinan bahwa Anda suatu hari bisa untung. Jadi Anda jangan terlalu stres ketika menghadapi market volatility. Biarin aja, jangan dibikin stres, relax. Makanya ada grup yang sekarang itu sleeping investor, smiling investor. Karena mereka udah ditaruh mau marketnya gimana, udah ditinggal tidur. Nanti kalau udah naik, baru dijual. Ada juga yang seperti itu. Nah itu sebenarnya endingnya kita harus lewat keuangan itu membuat kita merasa jadi lebih nyaman, bahagia di dalam hidup. Jadi supaya nggak stres, kuncinya harus itu ya. Diversifikasi, persiapkan kemungkinan yang terburuk seandainya untung atau buntung Anda harus siap dengan market volatility. Yes. Oke, wow. It's mind-blowing banget ya, teman-teman ya, viewers ya. Buat saya sendiri, walaupun saya sudah ada di market ya, tapi mendengar insight dari Dr. Aime itu menambah insight lagi bagi saya. Oke, dok boleh ada satu pertanyaan terakhir, boleh kita jawab ya dok ya? Boleh, silakan. Gimana cara bikin pos-pos nabung dan pengeluaran agar kontinu, Kak? Ini mungkin saya jawab boleh dok ya? Ini kayaknya lebih cocok ke dia. Iya, oke. Oke, thank you Kak Intan ya buat pertanyaannya ya. Jadi, cara bikin pos-pos nabung dan pengeluaran agar kontinu, yang pasti, teman-teman ya, basic dulu, teman-teman, yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman sudah memiliki pendapatan, ya, pemasukan itu adalah teman-teman harus punya pos untuk dana darurat. Nah, ya, ketika teman-teman berinvestasi saham nabung sama investasi, penting mana? Dua-duanya penting. Ya, teman-teman jangan sampai di-combine, ya, harus teman-teman memang bikin pos-pos dulu, ya, jadi makanya kenapa begitu teman-teman punya pemasukan, ya, punya pendapatan, ya, teman-teman jangan dibuat nabung, ya, nabung sampai seberapa, Kak, baru saya bisa investasi? Teman-teman harus punya pos untuk dana darurat. Kalau teman-teman single, itu tiga kali dari pengeluaran bulanan teman-teman, ya, tiga sampai enam. Kalau teman-teman bisa sampai enam kali, ya, misalkan pengeluaran bulanan kita, ya, tiga juta, misalkan teman-teman mahasiswa ini. Teman-teman harus punya dulu pos untuk dana darurat ini dulu, ya. Ya, karena posnya untuk dana darurat tentunya jangan ditaruh di saham, teman-teman, ya. Nanti susah kalau pas lagi ini harus teman-teman taruh di yang liquid, ya, bisa ke reksadana pasar uang, ya, teman-teman bisa ke tabungan yang lebih, teman-teman untuk jangka pendek kalau sampai memang kita ada pengeluaran mendadak. Nah, setelah teman-teman, tapi kalau misalkan teman-teman sudah berkeluarga, ya, teman-teman sudah berkeluarga, itu posnya mungkin bisa lebih tinggi, bisa sampai dua belas kali lah dari pengeluaran bulanannya kita. Nah, setelah teman-teman punya pos untuk dana darurat, teman-teman bisa misalkan lagi untuk investasi, ya. Investasi, ya, teman-teman memang ketika teman-teman berinvestasi di saham, itu juga ada diversifikasinya juga. Tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Aimee, saya mungkin hanya meneruskan aja teman-teman memperjelas bahwa diversifikasinya di saham itu, teman-teman bisa pisahkan apakah teman-teman mau di blue chip-nya itu berapa persen, ya, 60, misalkan berapa persen, di second linernya berapa persen, di third linernya berapa persen, gitu. Tapi kalau kita suggestnya, ya, 60 persen, ya, di blue chip, ya, supaya apalagi teman-teman bagi investor pemula, nih, yang belum terlalu nyaman dengan fluktuasi harga, ya, gitu, teman-teman supaya nggak kaget, tuh, kalau misalkan ngeliatin harga saham itu naik turun, gitu. Jadi, teman-teman, jadi, Kak Intan, ya, itu tadi, ya, bikin, ya, secara konsisten. Sekarang ini kan banyak, ya, aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk kita kayak punya pos untuk pengeluaran bulanan, ya, gitu. Jadi, setelah kita punya pos ini, ya, teman-teman punya pos untuk investasi, teman-teman juga harus bagi lagi, pisahin. Makanya saya juga encourage banget, sih, gitu, teman-teman kalau misalkan bisa punya 2 RDN, ya, yang satu mungkin pisahin untuk trading, yang satu untuk investasi, gitu, supaya apa itu biar nggak kecampur. Nah, banyakannya juga gini, nih, dok, yang tadinya tujuannya itu untuk trading, dok, tapi karena turun, ya, nggak berani cut loss, ya, jadi berubah jadi investor, gitu. Nah, ini kita bisa mensiasati kalau misalkan kita punya 2 RDN, nih, dok, jadi kita tahu, misalkan kita buka RDNA, ini kita tujuannya memang untuk trading, yang satu untuk invest, gitu, supaya teman-teman tahu, gitu, oh, ya, kalau untuk, kalau memang untuk trading, ya, kita strateginya harus seperti ini. Harus cut loss. Jadi, kadang-kadang kalau ngeliat, iya, betul, sesuai dengan yang memang kita trading plannya kita, gitu, tapi kalau misalkan kita untuk investasi, ya, kita nggak usah, nggak usah bingung, jadi akan lebih mudah, ya, gitu, setelah teman-teman punya pos untuk investasi, teman-teman pisahin untuk investasi sendiri, untuk trading sendiri, gitu. Dan juga, ya, kalau masalah kontinuitas ini, ya, selama kita masih dikasih kesempatan sama yang maha puasa untuk kita bisa bekerja, ya, untuk kita bisa melakukan kreativitas, kita pasti punya earning power yang pasti setiap tahun bisa lebih baik lagi, ya, dok, ya. Dan mungkin bisa di-sharingkan juga, mungkin buat investor pemula, kalau Bu Diana, berapa persen dari penghasilan untuk investasi, berapa persen untuk kebutuhan hidup, itu bagaimana pembagiannya? Oke, oke, baik. Thank you, dok. Oke, ini saya di-interview lagi, nih, teman-teman, ya. Iya, saya di-interview. Oke, oke, teman-teman sekalian soalnya, dok, ya, memang nyambung, ya, ini topiknya, ya. Jadi, teman-teman, 20 sampai 30 persen dari penghasilan kita, ya, teman-teman, bisa kita poskan untuk investasi, gitu. Ya, karena yang lain-lain pasti teman-teman pasti akan alokasikan untuk kebutuhan pokok atau mungkin kebutuhan yang lain, ya. Teman-teman bisa alokasikan. Sebetulnya, kalau teman-teman masih single, apalagi itu posnya mungkin bisa lebih besar. Mungkin bisa sampai 50 persen, tapi, ya, rata-rata orang menyisikan untuk investasi itu 20 sampai 30 persen dari penghasilannya, teman-teman. Itu digunakan untuk investasi, gitu. Kenapa kita nggak sarankan untuk sampai 100 persen? Karena memang ketika kita berinvestasi, itu harus siap dengan resiko. Tadi yang dokter Aimi sudah sampaikan, ya. Setiap reward, ya, yang namanya investasi, selalu dibaragi dengan adanya resiko. Resiko itu bukan hanya turun, ya, teman-teman. Teman-teman, resiko untuk nggak kemana-mana itu juga udah resiko, loh, teman-teman. Resiko untuk dapat bunga kecil, ya, kan, itu juga resiko, gitu. Jadi, teman-teman, ya, apapun yang kita sudah persiapkan, ya, yang kita prioritaskan, ya, teman-teman harus siap itu tadi yang dokter Aimi bilang, ya. Resikonya apa? Lebih banyak mana, sih, harus tidaknya bisa disarankan untuk reward-nya lebih besar daripada resikonya. Gitu. Oke, Kak Intan, moga-moga cukup menjawab, ya, gitu, untuk penjelasan kita tadi. Oke. Nanti pasti kita akan buat-buat lagi, ya, dok, ya, talk show-talk show berikutnya lagi, ya. Gitu. Oke. Ya. Tapi kan kita juga harus mikirin asuransi kesehatan, betul. Betul, asuransi kesehatan, kalau teman-teman memang ada pos, ya, untuk asuransi, ya, tapi paling nggak untuk asuransi, basicnya teman-teman harus punya BPJS dulu, ya. BPJS itu kan wajib. Teman-teman punya, kalau teman-teman masih ada lebih dana untuk asuransi, teman-teman bisa beli asuransi. Yang tentunya melengkapi dari BPJS yang teman-teman miliki, ya, gitu, sesuai dengan disesuaikan dengan kebutuhannya aja, gitu, karena, basically, untuk yang kesehatan, yang tambahan itu kan melengkapi, misalkan, teman-teman lebih butuhnya di mana, nih? Apakah di UP-nya, ataukah teman-teman lebih butuhnya di critical illness-nya, gitu, ya, sakit kritisnya, atau lebih ke medical expense-nya, itu akan berbeda-beda, gitu, ya. Itu bagus juga, gitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya, sehingga kita bisa berlangsung. Oke, terima kasih, Pak Tony. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih, ya, sudah gabung sama kita dari tadi jam 10. Sampai akhir sesi ini, ya. Semoga, teman-teman, ya, semuanya bisa mendapatkan sesuatu dari Live EG kita pada pagi hari ini. Dan kita berharap, ya, teman-teman, semuanya selalu sehat, ya, selalu berkelimpahan, dan selalu tetap semangat, ya, menjalani aktivitas dan kehidupan kita besok berikut-berikutnya. Oke, semoga weekend-nya teman-teman menyenangkan. Ya, kalau ada salah-salah kata dari kita, kami mohon maaf, ya. Semoga kita akan ketemu lagi. Terima kasih untuk Dr. Aime, ya, untuk kesempatannya live bareng My Bank Sekuritas. Thank you banget, ya. Thank you. Semoga kita bisa beri kesempatan. Iya, kolaborasi. Ya, dan thank you juga kepada para viewers yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di Sabtu pagi ini untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan kita. Mohon maaf, ini saya baru nggak klik yang question box-nya. Ternyata cukup banyak yang nanya, saya belum lihat dan belum berkesempatan menjawab semuanya. Ya, mungkin next time ya, karena cukup banyak ternyata. Saya baru lihat. Saya belum bacain yang di kolom komentar, belum lihat yang di kolom question. Ya, nanti next time mungkin kita bisa bincang-bincang bareng lagi atau mungkin bisa juga langsung ditanyakan ke Bu Diana ya. Karena Bu Diana ini adalah di Surabaya ya, Bu, ya. My Bank Sekuritas di Surabaya. Ya, kita ada di Intiland, Bu. Di Intiland. Nanti yang memiliki Intiland yang di tengah, tanggung-tanggung. Yang memiliki Mas Dirmand, ya. Jadi kalau teman-teman ada di teman-teman, bisa langsung datang ke kantor yang My Bank. Oke, thank you so much. Thank you so much, teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Happy weekend. Thank you, Dr. Aimee. Bye. Bye.